Dengan dalil apapun, perpanjangan kontrak karya tidak dapat jajukan sebelum waktu tersebut, sekalipun misalnya dengan alasan investasi. Agar raya dapat memahami konsistensi posisi saya, Luhut Panjaitan, dalam mencikapi kasus peripor, berikut adalah kronologis, rapat, dan memo yang dilakukan oleh Luhut P. Panjaitan sejak masih sebagai Kepala Staff Kepresidenan. Saya begitu masuk di kantor Kepresidenan sebagai Kepala Staff, saya sudah melihat ada beberapa perkara yang perlu saya sampaikan kepada Presiden sebagai Kepala Staff. Saya adalah latar belakang militer, saya paham, saya paham sekali bagaimana posisi seorang Kepala Staff terhadap komandannya dalam hal ini Presiden. Saya diminta atau tidak diminta harus memberikan kajian masukan-masukan terhadap macam masalah yang saya anggap berpotensi dapat menceberai pemimpin saya dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Sebelum tanggal 16 Mart ini yang anda dilihat di slide, saya sudah menghadap Presiden menyampaikan hasil kajian-kajian yang dilakukan oleh staff saya yang diada waktu itu adalah Saudara Darmo Prasojo, Deputi 1, kemudian Saudara Purbaya, dan juga Saudara Seto, dan Saudara Lambok dalam bidang hukum. Pada rapat Kabinet terbatas tanggal 16 Mart, seperti yang anda lihat, sebagai Kepala Staff merekomendasikan bahwa proses perpanjangan Freeport perlu dikaji mendalam. Karena berdasarkan peraturan baru bisa diajukan tahun 2019, perpanjangan Freeport juga harus bisa memberikan manfaat terbesar untuk bangsa. Itu tanggal 16 Mart. Kemudian tanggal 15 Mei, saya mengirim memo sebagai Kepala Staff pada Presiden Republik Indonesia, bahwa saya mulai mendengar ada upaya untuk mempercepat proses ini atau bentuk perpanjangan sebelum 2019. Menyampaikan bahwa proses perpanjangan kontrak karya pertambangan hanya bisa dilakukan 2 tahun sebelum kontrak berakhir. Memo ini saya sampaikan kepada Bapak Presiden. Yang ketiga, pada tanggal 17 Juni, saya ulangi, 17 Juni, memo kepada Staf Presiden, kepada Bapak Presiden, bahwa saya sudah detail, pada memo tanggal 15, semua memonya ada nanti anda bisa lihat, saya belum menunjuk pada PT Freeport. Tetapi pada tanggal 17, saya sudah jelas mengatakan bahwa permohonan perpanjangan Freeport hanya dapat diajukan tahun 2019, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan saya sarankan kepada Presiden di situ, bahwa kalau itu dilakukan, itu akan bisa membahayakan Presiden karena Presiden dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian tanggal 2 Oktober, Saudara Lambok dipanggil oleh Presiden sebelah kanan saya ini, untuk menjelaskan kembali penjelasan saya, yang saya berikan beberapa waktu sebelumnya, dari segi hukum, mengenai perpanjangan Freeport sebelum 2019, di mana kebetulan saya sedang bertugas di Surabaya. Output dari itu adalah, anda baca di sini, Presiden menyatakan pada bisnis kom, tadi pagi saya lapor Presiden, menyatakan proses perpanjangan Freeport bisa diajukan 2019. Selain itu Presiden mengajukan 5 syarat negosiasi perpanjangan, yaitu pembangunan Papua, konten lokal, royalti, divestasi saham, dan industri pengolahan. Nah, tadi pagi saya dikonform ke Presiden, Presiden bersikap seperti itu tetap. Sebagai penutup, saya luhut Bipanjaitan mengelaskan ketiga posisi dan prinsip terkait kasus Freeport. Pertama, memaksimalkan izin pertambangan untuk kemakmuran rakyat Indonesia, khususnya masyarakat provinsi di mana tambang berada. Tidak pernah sekalipun berpendapat dan berpikir untuk merekomendasikan perpanjangan izin Freeport sebelum 2019. Selalu berpegang teguh, menjalankan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Demikian syarat saya yang saya lakukan dengan sebenar-benarnya. Lalu, Tanjaitan, Jenderal Purnalai Rawan TNI. Saya ingin mengulangi pada saudara-saudara sebelum bertanya, sebelum ada tanya-jawab. Posisi kami jelas. Jadi kalau Anda lihat tanggal-tanggal ini, kalau ada yang menuduh saya seolah-olah saya pernah berbicara kepada saudara Notanto atau saudara Reja untuk mempengaruhi Presiden, untuk memperpanjang itu, sekarang saya tahu tanggal 8 itu tadi yang rekaman, tanggal 17 saya masih membuat memo pada Presiden tidak setuju perpanjang itu. Dan tanggal 2 Oktober masih lagi tidak setuju kepada perpanjangan itu kepada Presiden. Di mana jadi saya terlibat. Itu yang membuat saya akhirnya jadi lama-lama jadi merasakan kenapa jadi tidak adil pemberitaan ini. Saya ingin orang yang bicara mengenai ini. Datang ke saya tunjukkan salah saya di mana. Saya ulangi tunjukkan salah saya di mana. Karena saya terganggu. Terganggu saya dengan 2 anak saya yang masih tentara aktif. Saya sendiri, istri saya. Dan saya ingin berhadapan dengan orang-orang yang bicara itu. Baik kita selesaikan secara baik. Jangan negeri ini dirusak karena ruang. Jangan negeri ini dirusak hanya berita-berita tidak benar. Saya benar-benar terganggu mengenai itu. Dan saya terganggu karena mengganggu keluarga saya. Menurut saya sudah keperlanuan. Siapa saja, saya ulangi, siapa saja. Saya akan pertaruhkan semua untuk menghadapi itu. Bagaimana saya hanya ingin mengabdi pada negara Republik Indonesia ini. Dalam umur saya yang seperti ini. Dan saya hanya loyal kepada pimpinan saya. Dan kebetulan Presiden Republik Indonesia. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kami jelas. Jadi kalau Anda lihat tanggal-tanggal ini. Kalau ada yang menuduh saya seolah-olah saya pernah berbicara kepada Saudara Notanto atau Saudara Reja. Untuk mempengaruhi Presiden. Untuk memperpanjang itu. Sekarang saya belum tahu tanggal 8 itu tadi yang rekaman. Tanggal 17 saya masih membuat memo pada Presiden. Tidak setuju. Perpanjang itu. Dan tanggal 2 Oktober masih lagi tidak setuju kepada perpanjangan itu kepada Presiden. Dimana jadi saya terlibat. Itu yang membuat saya akhirnya jadi lama-lama jadi merasakan kenapa jadi tidak adil pemberitaan ini. Saya ingin orang yang bicara mengenai ini. Datang ke saya tunjukkan salah saya dimana. Saya ulangi tunjukkan salah saya dimana. Karena saya terganggu. Terganggu saya dengan dua anak saya yang masih tentara aktif. Saya sendiri istri saya. Dan saya ingin berhadapan dengan orang-orang yang bicara itu. Ya saya pernah ketemu Reza. Itu teman lama saya. Tidak ada yang salah saya lakukan. Dan saya tidak tahu dia ada bahwa demikian. Dan saya pikir saya punya hak untuk berteman pada siapa saja. Dan saya juga berteman dengan Saudara Novanto. Dan dia sebagai Ketua DPR. Kami bekerja sama dengan baik. Sehingga dengan demikian hubungan Parlemen dengan pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Saya akhirnya jadi lama-lama jadi merasakan kenapa jadi tidak adil pemberitaan ini. Saya ingin orang yang bicara mengenai ini. Datang ke saya tunjukkan salah saya dimana. Saya ulangi tunjukkan salah saya dimana. Karena saya terganggu. Terganggu saya dengan dua anak saya yang masih tentara aktif. Saya sendiri, istri saya. Dan saya ingin berhadapan dengan orang-orang yang bicara itu. Baik kita selesaikan secara baik. Jangan negeri ini dirusak karena ruang. Jangan negeri ini dirusak hanya berita-berita tidak benar. Saya benar-benar terganggu mengenai itu. Dan saya terganggu karena mengganggu keluarga saya. Menurut saya sudah keperlaluan. Siapa saja, saya ulangi, siapa saja. Saya akan pertaruhkan semua untuk menghadapi itu. Mereka saya hanya ingin mengabdi pada negara Republik Indonesia ini. Dalam umur saya yang seperti ini. Dan saya hanya loyal kepada pimpinan saya. Yang kebetulan Presiden Republik Indonesia. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kami jelas. Jadi kalau Anda lihat tanggal-tanggal ini. Kalau ada yang menuduh saya seolah-olah saya pernah berbicara kepada Saudara Mopanto atau Saudara Reja. Untuk mempengaruhi Presiden. Untuk memperpanjang itu. Sekarang saya belum tahu tanggal 8 itu tadi yang rekaman. Tanggal 17 saya masih membuat memo pada Presiden tidak setuju perpanjang itu. Dan tanggal 2 Oktober masih lagi tidak setuju kepada perpanjangan itu kepada Presiden. Di mana jadi saya terlibat. Itu yang membuat saya akhirnya jadi lama-lama jadi merasakan kenapa jadi tidak adil pemberitaan ini. Saya ingin orang yang bicara mengenai ini. Datang ke saya tunjukkan salah saya di mana. Saya ulangi tunjukkan salah saya di mana. Karena saya terganggu. Terganggu saya dengan 2 anak saya yang masih tentara aktif. Saya sendiri istri saya. Dan saya ingin berhadapan dengan orang-orang yang bicara itu. Ya saya pernah ketemu Reja. Itu teman lama saya. Tidak ada yang salah saya lakukan. Dan saya tidak tahu dia ada bahwa demikian. Dan saya pikir saya punya hak untuk berteman pada siapa saja. Dan saya juga berteman dengan Saudara Mopanto. Dan dia sebagai Ketua DPR. Kami bekerja sama dengan baik. Sehingga dengan demikian hubungan Parlemen dengan pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih telah menonton.